Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di pembelajaran daring ilmu pengetahuan alam pada video kali ini kita memasuki bab baru yaitu dengan materi, suhu dan perubahannya sebelum kita melihat video ini marilah sama-sama kita subscribe dan like agar video di channel-channel ini dapat lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi kita masuk ke pembahasannya suhu dan perubahannya ada pun yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai suhu perubahan akibat suhu penerapan konsep suhu dan pemuayan dalam kehidupan sehari-hari namun pada video kali ini kita akan membahas tentang suhu pada kehidupan sehari-hari kamu sering mendengar istilah panas dan dingin di siang hari udara terasa panas dan pada malam hari udara terasa dingin pada umumnya benda yang bersuhu tinggi atau panas akan mengalirkan suhunya ke benda yang memiliki suhu lebih rendah air panas yang dicampur dengan air dingin akan menjadi air hangat hal ini berarti ada sesuatu yang berpindah atau masuk pada air dingin yaitu panas atau kalor pernahkah kamu atau salah satu anggota keluargamu menderita sakit demam? pada saat kamu sakit demam suhu tubuhmu menjadi lebih tinggi daripada biasanya biasanya, keluargamu akan menempelkan telapak tangannya ke dahi untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuhmu rasa panas yang dirasakan oleh telapak tangan saat kamu sakit demam itu disebut dengan suhu jadi, suhu di sini dapat didefinisikan sebagai derajat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda suhu juga sering disebut dengan temperatur suhu dapat dirasakan dan dapat diukur pada bab 1 kita sudah membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan nah, suhu di sini merupakan termasuk besaran pokok yang dilambangkan dengan T besar ada pun alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer termometer terdiri atas pipa kaca kapiler, reservoir, zat cair pengisi termometer, skala, dan tabung kaca zat cair yang digunakan sebagai pengisi termometer adalah raksa atau alkohol keduanya dipilih karena masing-masing mempunyai kelebihan keuntungan termometer dengan zat cair raksa yang pertama, raksa mengkilap dan tidak membasahi dinding kaca yang kedua, raksa merupakan penghantar yang baik sehingga suhunya mudah menyesuaikan dengan suhu benda yang diukur yang ketiga, pemuayan teratur yang keempat, memiliki titik didih yang tinggi yaitu 357 derajat celcius sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi yang kelima, kalor jenisnya kecil sehingga dengan perubahan panas sedikit saja sudah cukup untuk mengubah suhu ada pun kerugian termometer dengan menggunakan zat cair raksa adalah yang pertama, harganya tentunya mahal yang kedua, memiliki titik beku yang rendah yaitu minus 39 derajat celcius sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah yang ketiga, kerugiannya adalah bersifat beracun sehingga apabila termometer pecah dapat menyebabkan keracunan sedangkan keuntungan termometer dengan zat cair alkohol yang pertama, jika dibandingkan dengan raksa harganya alkohol lebih murah yang kedua, pemuaiannya teratur titik beku alkohol sangat rendah yaitu minus 115 derajat celcius sehingga termometer alkohol dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah ada pun kerugian dari termometer dengan menggunakan zat cair alkohol adalah alkohol ini sifatnya membasahi dinding yang kedua, titik didi alkohol sangat rendah yaitu minus 78 derajat celcius sehingga pemakaiannya menjadi terbatas kalor jenisnya itu besar sehingga perlu perubahan panas yang besar untuk mengubah suhunya kenapa air tidak digunakan sebagai cairan pengisi tabung termometer? karena air membasahi dinding kaca sehingga meninggalkan titik-titik air pada kaca dan ini akan mempersulit membaca ketinggian air dalam tabung air juga tidak berwarna sehingga sulit dibaca batas ketinggiannya kira-kira bagaimana cara kerja termometer itu? dasar kerja sebuah termometer pada umumnya adalah perubahan polum benda karena panas cara kerjanya bila tandon zat cair terkena atau dikenai panas dapat berupa panas dari benda zat cair dalam tandon akan mengembang atau memuai oleh karena zat cair dalam tandon memuai zat cair tersebut masuk ke celah kapilar selanjutnya zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan termometer dapat dibedakan menjadi beberapa ini merupakan termometer berdasarkan skala ada 4 yaitu termometer celsius, termometer reamur, termometer fahrenheit, dan termometer kelvin termometer celsius ditemukan pertama kali oleh andreas celsius seorang ahli fisika asal swedia celsius menentukan titik tetap bawah termometer dengan patokan suhu es yang sedang mencair dan diberi skala 0 derajat celsius jadi titik tetap bawah atau titik bekunya adalah 0 derajat celsius sedangkan titik tetap atas termometer celsius diberi patokan berdasarkan suhu air yang sedang mendidih pada tekanan 76 cm Hg yaitu 100 derajat celsius jadi titik didihnya adalah 100 derajat celsius suhu satuan yang diukur menggunakan termometer celsius diberi satuan derajat celsius bisa kalian lihat cara penulisannya derajat celsius celsius dilambangkan dengan C yang kedua termometer reamur ditemukan pertama kali oleh reamur seorang ahli fisika berkebangsaan Perancis reamur menentukan titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer ini sama dengan cara yang dilakukan oleh Andrea celsius untuk menentukan skala termometernya hanya saja reamur memberikan titik tetap bawah termometer reamur pada skala 0 derajat dan titik tetap atasnya pada skala 80 derajat satuan suhu yang digunakan untuk menuliskan suhu yang diukur dengan termometer reamur adalah derajat reamur yang ketiga termometer Fahrenheit termometer Fahrenheit adalah salah satu jenis termometer yang perlu kita ketahui termometer Fahrenheit ini ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman bernama Gabriel Fahrenheit untuk menetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawahnya Fahrenheit berpatokan pada suhu antara campuran es dan garam yang mulai mencair untuk titik tetap bawah jadi titik tetap bawahnya ditentukan pada suhu antara campuran es dan garam yang mulai mencair sedangkan titik tetap atasnya ada pada titik didi campuran tersebut titik tetap bawah termometer Fahrenheit ada pada skala 32 derajat sedangkan titik tetap atasnya ada pada skala 212 derajat satuan suhu yang diukur menggunakan termometer Fahrenheit adalah derajat Fahrenheit yang keempat termometer Kelvin ditemukan pertama kali oleh Thomson Kelvin berdasarkan teori kinetik partikel benda berhenti bergerak pada suhu minus 273 derajat celcius suhu itu disebut suhu 0 mutlak atau suhu 0 Kelvin yang nilainya sama dengan minus 273 derajat celcius oleh karena itu dalam skala Kelvin untuk menentukan suhu digunakan es yang melebur adalah 273 Kelvin sedangkan suhu air menidih adalah 373 Kelvin skala Kelvin ini merupakan satuan internasional untuk temperatur skala Kelvin disingkat dengan K besar tanpa simbol derajat jadi kalau Celsius, Remo dan Fahrenheit menggunakan simbol derajat sedangkan Kelvin ditulis tanpa menggunakan simbol derajat kemudian ada termometer berdasarkan kegunaannya yang pertama ada termometer badan termometer badan ini atau sering juga disebut dengan termometer klinis yang digunakan pada saat kita sedang sakit untuk mengukur suhu badan termometer ini memiliki skala antara 32-42 derajat celcius karena suhu tubuh berada pada rentang suhu tersebut karena daerah ukurannya sempit maka termometer ini sangat teliti sebelum termometer digunakan termometer dikibas-kibaskan terlebih dahulu agar semua raksa berada dalam tandon untuk mengukur suhu, termometer dapat diletakkan di bawah ketiak ataupun di bawah lidah yang kedua, termometer laboratorium sesuai dengan namanya termometer laboratorium ini digunakan untuk keperluan di laboratorium bentuk termometer untuk laboratorium lebih panjang daripada termometer suhu badan rentang suhunya berada di antara minus 10 derajat celcius hingga 110 derajat celcius yang ketiga, ada termometer dinding digunakan untuk mengukur suhu ruangan bahan pengisi termometer dinding adalah air raksa dan dinyatakan dalam satuan derajat celcius dan Fahrenheit termometer ini dipasang secara tegak pada salah satu dinding ruangan dan memiliki rentang suhu antara minus 50 derajat celcius sampai 50 derajat celcius yang keempat, termometer maksimum minimum termometer maksimum minimum digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah udara dalam satu hari termometer ini dibuat oleh James Sikbelani dengan menggunakan raksa dan alkohol sebagai zat cair termometer ini banyak digunakan di stasiun pemantau cuaca prinsip kerja termometer maksimum minimum yaitu apabila suhu naik, air raksa dalam bola akan mengembang dan mendesak bagian yang sempit masuk ke dalam tabung yang berskala ujung air raksa sebelah kanan merupakan suhu udara tertinggi jika suhu udara turun, kolom air raksa tetap di tempat karena tertahan oleh bagian yang sempit untuk mengembalikan posisinya, termometer ini harus diayun dengan keras nah berikut beberapa contoh dari termometer berdasarkan kegunaannya ada termometer badan atau sering disebut dengan termometer klinis yang sering kita gunakan saat kita sedang sakit kemudian yang kedua ada termometer badan oh maaf itu termometer laboratorium yang kedua itu merupakan termometer laboratorium yaitu ukurannya lebih panjang dari termometer badan kemudian yang ketiga ada termometer dinding yang ditempelkan di dinding untuk mengukur suhu ruangan yang keempat yaitu termometer maksimum dan minimum digunakan di stasiun pemantau cuaca selanjutnya termometer berdasarkan bahan pembuatnya dibedakan menjadi 5 yaitu termometer cairan termometer gas, termometer zat padat, termometer termistor dan termometer termokopel yang pertama kita bahas termometer cairan termometer cairan ini merupakan jenis termometer yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari termometer cairan merupakan jenis termometer yang pipa kacanya berisi cairan umumnya cairan akan memuai dengan laju berbeda untuk jangkauan suhu yang berbeda akan tetapi pengecualian pada raksa yang memiliki pemuayan yang teratur termometer cairan ini termasuk termometer badan tadi atau termometer klinis jadi dia menggunakan cairan raksa dan alkohol termometer air raksa adalah jenis termometer yang sering digunakan dibandingkan dengan termometer alkohol termometer air raksa dikenal sebagai termometer maksimum karena mampu mengukur suhu yang sangat tinggi ketika suhu panas maka air raksa akan memuai sehingga kita bisa melihat air raksa pada tabung kaca meningkat namun apabila suhu menurun maka air raksa akan tetap pada kondisi ketika suhu panas karena terdapat sebuah kontraksi yang menyebabkan air raksa untuk kembali ke tempat awal untuk mengembalikan air raksa ke posisi awal kita harus membolak balikan termometer tersebut dengan kuat termometer alkohol itu merupakan salah satu termometer zat cair yang memanfaatkan alkohol sebagai pengisinya alkohol ini lebih sensitif ketika memuai dibandingkan dengan air raksa sehingga terlihat perubahan volumenya lebih jelas termometer alkohol dikenal sebagai termometer minimum karena bisa mengukur suhu yang rendah apabila suhunya dingin maka cairan alkohol akan berpindah ke kiri dan membawa indeks penunjuk berwarna jadi termometer cairan ini itu merupakan termometer badan atau klinis yang digunakan di dalamnya berupa cairan raksa dan alkohol yang kedua termometer gas termometer yang memanfaatkan sifat thermal gas ada 2 macam termometer gas yaitu termometer yang volume gasnya dijaga tetap dan tekanan gasnya dijadikan sifat termometrik dari termometer Yang kedua, termometer yang tekanan gasnya dijaga tetap Dan volume gasnya dijadikan sifat termometrik dan termometer Jangkauan suhu pada termometer gas yaitu minus 250 derajat celcius sampai 1500 derajat celcius Yang ketiga, termometer zat padat Termometer zat padat ini terdiri atas termometer platina dan termometer bimetal mekanik Nanti kita akan melihat contoh dari termometernya Termometer platina ini bekerja berdasarkan pada perubahan tahanan yang terjadi pada sensor termometer karena pengaruh suhu atau benda yang diukur suhunya Termometer ini lebih teliti dan stabil dibandingkan termokopel Yang kedua, termometer bimetal mekanik merupakan jenis termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam Yang memiliki koefisien muai yang berbeda Yang keempat, termometer termistor Merupakan termometer yang menggunakan termistor sebagai sensornya Termomistor Termistor adalah alat atau komponen atau sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu Prinsip dasar dari termistor adalah perubahan nilai tahanan atau jika suhu atau temperatur yang mengenai termistor ini berubah Ketika suhu naik, hambatan termistor akan turun Yang kelima, termometer termokopel Terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan Keuntungannya terletak pada kecepatan mencapai keseimbangan suhu Termokopel yang sederhana dapat dipasang dan memiliki jenis konektor standar yang sama Serta dapat mengukur temperatur dalam jangkauan suhu yang cukup besar Dengan batas kesalahan pengukuran kurang dari 1 derajat celcius Itu beberapa contoh dari termometer berdasarkan pembuatnya, bahan pembuatnya Ada beberapa lagi contohnya termometer optik Kemudian termometer digital yang menggunakan sensor digital dan layar LCD untuk menunjukkan tingkat suhu Kemudian ada juga termometer Galileo Ini merupakan gambar dari termometer berdasarkan bahan pembuatnya Yang pertama termometer cairan tadi, yaitu sama dengan termometer badan atau klinis Yang menggunakan cairan raksa dan cairan alkohol Yang kedua itu termometer gas, seperti itu bentuknya Yang ketiga termometer zat padat Kemudian ada termometer termistor Lalu yang terakhir termometer termokopel Terima kasih Itulah tadi video pembelajaran kita mengenai suhu dan beberapa jenis dari termometer Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan video-video pembelajarannya Jangan lupa di subscribe, like channel youtube ini Agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax